Widodo Cahyono Putro tidak menyangka dengan pengumuman pihak manajemen Sriwijaya FC bahwa ia dinyatakan gagal membawa klub kebanggaan Wong Kito untuk menjadi yang terbaik di TSC 2016. Hasil ini berdasarkan evaluasi dari manajemen terhadap kinerjanya. Usai pengumuman kegagalan pelatih Widodo Cahyono Putro atau yang dikenal dengan WCP oleh manajemen, tiba-tiba manajer Sriwijaya FC Nasrun Umar membawa satu kue tart dengan lilin berangka 46. Ternyata pengumuman gagalnya WCP cara klub Sriwijaya FC memberikan kejutan di hari ulang tahun pelatih SFC ini. Kue tart yang diberikan oleh Nasrun Umar manajemen Sriwijaya FC membuka harapan baru untuk Widodo dalam karirnya dengan membawa Laskar Wong Kito Sriwijaya FC menjadi klub manajemen di persepak bolaan Indonesia. Menurut Nasrun Umar manajemen Sriwijaya FC, Widodo merupakan sosok pelatih yang tegas, rugas, dan disiplin tinggi kepada pemain, sehingga anak asunya dapat bermain sesuai arahan dan strategi yang diberikan. Untuk hasil TSC 2016, pihak manajemen Sriwijaya FC menargetkan dapat finish di tiga besar, mengingat TSC 2016 bukan merupakan kompetisi resmi dari PSSI dan kepemimpinan wasit yang menurutnya jauh dari standar Liga Nasional. Mas Albu merasakan sudah dua musim dengan saya. Tidak ada, saya nanti dulu. Salah saya bilang ke teman keluarga, ke teman keluarga. Susah mereka, susah saya, senang mereka, senang saya. Perujian jangan pelatih lain, Kak Yaudi juga. Siapa lagi? Ini juga cukup tiga ibu. Tinggal pelatih fisik, pelatih fisik kita cari. Karena Kak Yambang bukan saya tidak mau. Dia berakhir 16 Desember dan dia akan menghati di Australia. Tapi bukan saya tidak mau pertahankan. Ini saja sudah telpon saya, saya yang mau merahir bos. Saya kirim Pak Aris saja yang bisa bicara dengan inter-paris, inter-paris Inggris. Kalau saya tidak bisa. Sementara itu Widodo, pelatih Sriwijaya FC, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada tim manajemen dan pendukung setia Sriwijaya FC. Karena dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-46 tahun secara kekeluargaan. Menurutnya Sriwijaya FC merupakan klub yang hebat dengan segudang prestasi dan ditambah dengan tim manajemen yang cukup profesional. Karena selama hidup saya tidak pernah dirayakan begini, terutama di klub ya. Kalau di rumah ya, tapi di klub dimanapun saya tidak pernah. Baru pertama kali ini di Sriwijaya. Karena saya sangat terharu. Semoga dengan ini saya ke depannya akan lebih kita berlatih kemarin yang tidak sungguh-sungguh memotivasi kita semua, kita merahkan pelatih lebih lagi bekerja dengan lihat supaya Sriwijaya bisa memperoleh. Amin. Ia berharap dapat memberikan hasil terbaik selama melatih Sriwijaya FC, terutama target dari tim manajemen yang menginginkan Sriwijaya FC menjadi juara di setiap turnamen dan kompetisi. Faradu Satria, Seftewa Rizki, Sriwijaya TV